Pertandingan hari ini memang kami kalah ya di Leman Barito. Selamat Leman Barito mengenangkan pertandingan pada sejarah hari ini. Tentunya kami tetap akan konsolidasi terus ke dalam tim yang memang tidak adanya Carboso dan Irsad. Terus kita juga kekurangan beberapa pemain ya, terkenal di striker dan juga di stoppernya. Tidak bisa memainkan, sehingga pemainan kami di babak pertama melakukan sensasi dan terjadi gol. Terus baru kita mulai menguasai, tetapi yang memang kedalaman tim kita memang sangat kurang. Tapi kita tidak boleh mengaluh, tidak boleh frustasi, putus asa. Tetap kepada teman-teman, pemain tetap kerja keras, semangat untuk menatap pikiran berikutnya. Saya ingin mengucapkan pertama, mohon maaf, belum bisa memberikan kemenangan untuk tim Persita. Buat supporter juga yang mendukung Persita, mohon maaf untuk hari ini. Kita belum bisa memberikan poin penuh. Kita kurang beruntung, kita banyak peluang. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi lah. Semoga untuk kedepannya, amin. Kita sudah koordinasi dengan manajemen untuk putaran kedua. Tentunya kita akan mengambil beberapa pemain ya, untuk memperbaiki kedalaman sekuat kami. Mudah-mudahan pengambilan pemain ini bisa tepat dan bisa membawa Persita lebih baik lagi. Ya, menyebabnya mungkin ya karena memang jadwal memang agak padat. Terus kalau masalah mental mungkin kurang lebih dahulu siap dibandingkan tim yang mencetak gol tadi. Jadi kita terbakar semangatnya ketika sudah kebobolan. Tentu dengan psikologi seperti ini ya, kami jadwal padat sekali. Dan tentu pemain juga pasti ingin ketemu dengan keluarga. Kita akan liburkan selama 3 atau 4 hari. Jadi kita akan liburkan dulu pemain, biar nanti kembali ke latihan fresh mereka semua.